Oke ini adalah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Perasaan Rodwell kepada Flora Lauren Semua itu dimulai saat pengkhianatan Ares Tak kala Ares berhasil membuka pintu gerbang bagian barat Rodwell pun menggunakan tubuhnya untuk menghentikan seluruh pasukan Kronos Yang tengah berusaha menerobos masuk Ia mengerahkan semua yang dimiliki untuk menghadang pasukan Kronos Tentu saja ada batasan bagi tubuh Rodwell untuk menanggung segala beban yang ia keluarkan Dan saat itulah ia mendengar sebuah teriakan Semuanya bantu Rodwell Dimitri Jika ia dikalahkan maka situasi akan menjadi lebih buruk Karena pasukan Kronos pada akhirnya akan memasuki gerbang Dan pada akhirnya bala bantuan pun tiba Lalu beberapa saat setelahnya kemenangan pun diraih oleh pasukan Dimitri Tapi sayangnya tubuh Rodwell sudah mencapai batas dan ia pun tumbang Beberapa hari setelahnya Rodwell pun terbangun di ruang perawatan Ibunya Rihanna Dimitri tengah menunggu Lalu Rihanna pun menangis melihat putranya yang terbaring dengan luka parah Dahulu sebenarnya Rodwell telah berjanji untuk menjadi lebih kuat dan berhati-hati Setelah kehilangan salah satu matanya Tapi sayangnya janji tersebut hampir tidak bisa ia tepati Tapi untungnya Rodwell masih selamat Lalu beberapa hari setelahnya Rodwell pun mendengar beberapa rumor aneh Pertama dari komandan pasukan Jonathan Yang intinya jika Flora Lawrence sedikit saja terlambat memberikan perintah untuk membantu Rodwell Maka nyawa Rodwell pasti sudah terancam Alias ia tidak akan terbangun dengan kondisi seperti ini Nah jadi yang meminta orang-orang untuk membantu Rodwell saat pertempuran Adalah Flora Lawrence Lalu rumor yang kedua ia juga mendengar bahwa Keluarga Lawrence sering mengirimkan obat-obatan kepada Romero Dimitri Yaitu ayah dari Rodwell Dan obat-obatan tersebutlah yang digunakan untuk menyembuhkan Rodwell saat ini Lalu yang ketiga ia mendapat kabar dari perawat bahwa Dimulai dari Rodwell terbaring Flora Lawrence selalu saja menjenguknya Bahkan beberapa kali ia memarahi para perawat Jika pekerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Flora Awalnya Rodwell hanya menganggap jika itu adalah hal yang biasa Tapi semakin lama ia pun menyadari Bahwa ada hal lain yang ia rasakan tentang Flora Lawrence Dan itulah kenapa Saat ibunya bertanya apakah ada wanita yang cocok Rodwell langsung menjawab itu adalah Flora Tapi permasalahannya Flora Lawrence adalah mantan tunangan dari kakaknya Yaitu Roman Dimitri Walaupun Roman membatalkan pertunangan tersebut Tapi ada hubungan yang pernah mereka jalin Jadi sangat aneh jika tiba-tiba Rodwell meminang Flora Dan tentu saja ia juga tidak ingin ada rumor-rumor aneh yang menyebar Jika hubungan mereka terus berlanjut Oleh sebab itulah Rodwell mendatangi Roman dan menceritakan apa yang ia rasakan Lalu Roman hanya berpesan Dahulu ia bahkan disebut sebagai idiot Dimitri Tapi itu semua hanyalah masa lalu Aku tidak peduli dengan masa lalu tersebut Dan yang lalu Biarlah berlalu Walau bagaimanapun kau adalah saudaraku Dan aku akan terus mendukungmu Pada intinya disini Roman sama sekali tidak keberatan Jika Rodwell menjalin hubungan dengan Flora Tapi sayangnya Saat Rodwell menyatakan perasaannya kepada Flora Ada sedikit keraguan di hati Flora Tentu saja itu berkaitan dengan kegagalan yang pernah ia lalui dahulu saat berhubungan Dengan Roman Dimitri Jadi intinya Flora ingin sedikit berhati-hati Dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk berhubungan kembali Apalagi masih dengan keluarga Dimitri Tapi untungnya Rodwell bisa memahami perasaan Flora Dan kembali lagi ke masa kini Rodwell juga menceritakan kisahnya kepada ibunya Yaitu Rihanna Dimitri Yang pada intinya Satu-satunya wanita Yang bisa ia pikirkan saat ini Hanyalah Flora Lorenz Walaupun Flora saat ini belum mau menerima dirinya Nah untungnya Rihanna Dimitri sangat mendukung anaknya Apalagi sosok Flora Lorenz juga bukan wanita sembarangan Terlebih lagi berkat Flora juga Nyawa Rodwell terselamatkan Dan menurutnya Flora adalah wanita yang paling cocok untuk putranya Jadi jika mereka berdua bersama-sama menuju benua Arkadia Rihanna yakin Rodwell tidak akan pernah mendapat masalah Dan kebetulan Rihanna juga mendapatkan kabar bahwa Flora akan pergi ke benua Arkadia untuk beberapa waktu Itu adalah momentum yang tepat Ia pun berkata kepada putranya Cobalah untuk membangun komunikasi dan juga hubungan yang baik kepada Flora Dan apapun keputusan mereka nantinya Maka ia sebagai ibu akan selalu mendukungnya Dan kini kita beralih ke Akademi Cairo Setelah rumor bahwa Rodwell tengah mencari istri Putra bungsu dari keluarga Dimitri Yang masih belajar di Akademi pun menjadi sorotan Ada banyak yang bertanya-tanya Apakah Loren Dimitri juga akan dicarikan jodoh? Tapi untungnya keluarga Dimitri mengumumkan bahwa Loren tidak akan menikah sampai ia lulus dari Akademi Dan tentu saja ada banyak orang yang kecewa akan informasi tersebut Tapi ada juga yang berusaha memanfaatkan momentum Juga jabatan untuk bisa menjadikan Loren Dimitri sebagai keluarganya Salah satu orang yang memanfaatkan jabatannya adalah Henry Albert Profesor dari Akademi Cairo Ia bahkan langsung memanggil Loren Dimitri untuk menjalankan niatnya Nah sebenarnya rencana Henry Albert ini sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu Itu semua bermula dari kecurigaan Profesor Bradley Ia adalah profesor yang bertanggung jawab atas siswa Ia bertanya kepada Profesor Henry Apakah dirinya benar-benar mengenal Roman Dimitri? Terus terang saja Profesor Bradley sebenarnya tidak terlalu menyukai Henry Ia berada pada posisinya karena kerja keras yang telah ia lakukan Sangat berbeda dengan Profesor Henry Yang mendapatkan gelar profesornya Hanya karena kisah yang ia ceritakan saat berperang dengan Roman Dimitri di front selatan Tapi Profesor Bradley sama sekali tidak terlalu yakin Apakah benar-benar Henry mengenal Roman karena permasalahannya Tepat setelah peperangan berakhir Mereka berdua tidak pernah berkomunikasi sedikit pun Memang cerita yang diberikan oleh Henry terkait peperangan di front selatan Semuanya benar adanya Tapi itu tidak membuktikan bahwa Henry berteman atau kenal baik dengan Roman Dimitri Oleh sebab itulah Profesor Bradley menanam rasa curiga Terhadap beberapa argumen yang disampaikan oleh Profesor Henry Nah, para readers pastinya masih ingat bagaimanakah hubungan antara Henry dengan Roman Apalagi awal pertemuan mereka sangat tidak menyenangkan Intinya, jika fakta tersebut sampai terungkap Pasti posisi Henry Albert akan terpojok Dan satu-satunya cara untuk meyakinkan Profesor Bradley Bahwa ia memang memiliki hubungan yang istimewa dengan Roman adalah Apabila ia bisa menjadikan keluarga Dimitri sebagai besannya Tapi tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah Apalagi saat ini posisi keluarga Dimitri sudah melambung tinggi Berbeda dengan keluarga Albert yang terus merosot Tapi ia masih memiliki harapan apabila ia bisa menjadikan Lauren Dimitri sebagai calon suami dari keluarga Albert Dan pastinya ia tidak bisa menunjukkan rencana tersebut secara frontal Jadi harus menggunakan cara yang halus Nah, saat Henry mengajar di kelas di mana Lauren adalah salah satu siswanya Henry pun membuat sebuah rencana Setelah menerangkan berbagai macam hal Terkait kehebatan Roman Dimitri Ia pun membuat sebuah tugas Di mana itu adalah tugas kelompok Dan Lauren Dimitri dipasangkan oleh Emma Iris Ia adalah sepupu dari Henry Yang tentu saja masih bagian dari keluarga Albert Dan itulah rencana awal Henry Untuk bisa menggait Lauren Dimitri Chapter pun berakhir Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax